Sinta yang dikenal dengan pelauti yang memiliki kedisiplinan tinggi. Para pemain timnas Indonesia pun tidak segan dipulangkan akibat tindakan indisiplinan. Lantas siapa saja pemain tersebut, kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pertama, Rifat Marasa Besi Rifat Marasa Besi dicoret ketika timnas Indonesia bersikap menghadapi Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada Oktober 2021. Karena tak kunjung datang ke pemusatan latihan meski dipanggil dan tidak memberi keterangan yang jelas, Sinta yang memutuskan untuk mencoretnya. Kedua, Yuda Febriand Pada November 2020, timnas Indonesia U19 tengah mempersiapkan diri jelang pemusatan latihan ke Spanyol. Namun, Sinta yang tiba-tiba mencoret dua pemain sekaligus. Salah satunya, Yuda Febriand. Pemain ini dicoret bukan karena performanya yang buruk, melainkan karena sikapnya. Eks fullback kiri andalan Fahri Hussaini dicoret karena telah datang latihan efek pergi dugam pada malam harinya. Ketiga, Serdi Epifano Sama seperti Yuda Febriand, Serdi Epifano juga dicoret karena telah datang latihan efek dugam. Ironisnya, ini bukan pertama baginya dicoret oleh Sinta Young. Sebelumnya, pada Agustus 2020, Serdi Epifano dan Ahmad Afrizal gagal ikut pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Kroasia karena melakukan tindakan indisipliner. Keempat, Osvaldo Hai Osvaldo Hai dipanggil Sinta yang bersama 34 nama lain untuk membela timnas Indonesia kontra Taiwan. Tentunya di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Namun, Osvaldo Hai akan mengikuti pemusatan latihan yang dikelar pada tanggal 9 hingga 30 September 2021. Saat itu, Osvaldo Hai mengaku sakit namun tidak menyampaikan secara langsung kepada Sinta Young. Ironisnya, meski mengaku sakit, top skor SEA Games 2019 itu bisa membela Persija Jakarta di tiga laga Liga 1 2021-2022. Dalam periode 19 hingga 28 September 2021. Kelima, Nur Hidayat Haris Nur Hidayat Haris dicoret oleh Sinta Young saat timnas Indonesia bersiap melakoni tiga laga pamungkas bapak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Yang dilangsungkan di Dubai, UD Emirat Arab pada awal Juni 2021. Sekian PSSI Yunus Nusi yang mengatakan kabar tersebut. Hanya saja Yunus Nusi tidak menyampaikan alasan pasti kenapa Sinta Young mencoret mantan kapten timnas Indonesia U19 tersebut. Di lain sisi pencoretan pemain yang dilakukan oleh Sinta Young sendiri bukan tanpa alasan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang ingin menanamkan jiwa merah putih kepada skuad Garuda. Yang pasti demi kemajuan timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!